Medali Wasiat Jilid 11 Karyat Sinyung Jinyong Sikiam memandang sekejap kepada anak muda itu, lalu serunja, siapakah yang berada di luar itu hambatan Tiongci dari Sengitong, sahut orang itu. Atas perintah Pangcu hendaklah Tan Hiangcu tunggu sebentar, seru Sikiam pula. Baik, sahutan Tiongci di luar kamar. Segera si anak muda mengajak Sikiam ke kamar dalam, lalu Tan Janja dengan suara tertahan, sebenarnya aku ini siapa Sikiam mengerut kening, hati Nja menjadi sedih karena menjangka anak muda itu benar dua tidak ingat apa dua lagi atas diri Nja sendiri. Jawab Nja kemudian, engkau adalah Pangcu dari Tiang Lok Pang, si Ciyok bernama Boh Tian. Si Ciyok bernama Boh Tian? Ciyok Boh Tian, kiranja aku ini bernama Ciyok Boh Tian, jadi namaku bukan kau Cap Cheng lagi demikian si anak muda menggumam sendiri. Melihat air muka anak muda merasa bingung dan gelisah, segera Sikiam menghibur Nja, si Oya, kau tidak perlu risau, pelahan dua tentu kau dapat ingat kembali, Tiang Lok Pang itu barang apa? Apa yang dilakukan Pangcu Nja Tanja pula si anak muda alias Ciyok Boh Tian? Sikiam menjadi serba sukar untuk menerangkan, sesudah memikir sejenak, Aci Nja ia menjawab, Tiang Lok Pang mempunjai anggota dua sangat banjak, seperti PW Sian Sing, Bi Hiang Cu dan Tan Hiang Cu yang menunggu di luar itu. Engkau adalah Pangcu, maka mereka harus tunduk kepada perintahmu, lantas apa yang harus ku bicarakan dengan mereka Tanja Ciyok Boh Tian? Aku sendiri pun tidak tahu apa dua, sahut si Kiam. Si Oya, jika engkau merasa susah mengambil keputusan, maka segala sesuatu boleh kau tanja kepada PW Sian Sing. Dia adalah Gun Su, penasehat, daripada Pang kita, dia sangat pintar, tapi sekarang PW Sian Sing tiada di sini, apakah kau tahu Tan Hiang Cu itu hendak melaporkan apa kepadaku? Jika dia tanja apa dua kepadaku, tentu aku tidak mampu menjawab Nja. Ada lebih baikkah suruh dia pergi saja? Suruh dia pergi mungkin bukan cara yang baik, ujar si Kiam. Kau boleh mendengarkan saja apa yang dia katakan, apa yang dia laporkan, cukup kau mengangguk saja, baiklah, hanya mengangguk saja tidak sukar, kata Cilok Boh Tian dengan girang. Segera si Kiam mengantar Cilok Boh Tian menuju ke sebuah ruangan tamu di bagian luar. Maka tertampaklah seorang laki dua tinggi besar lantas berbangkit dari tempat duduk Nja dan memberi hormat sambil menjapa, Pang Cu baik, terimalah salam hormat hamba Tan Tiong Chi. Cilok Boh Tian membalas hormat dan berkata, Tan, Tan Hiang Cu juga baik, aku pun memberi salam hormat padamu. Air muka Tan Tiong Chi berubah pucat dan cepat melangkah mundur dua tindak. Maklum, dia sanja Tan Tiong Chi mengetahui Seng Pang Cu adalah seorang kasar, seorang sombong, kejam dan suka main perempuan pula. Sebagai seorang bawahan ia memberi salam hormat padam Nja, siapa doga Seng Pang Cu juga balas memberi salam hormat. Hal ini menandakan pikiran jahat Nja telah timbul dan segera akan membunuh Nja. Walaupun takut, tapi dia adalah seorang kesatria yang berkepandaian tinggi, sudah tentu ia tidak mandah dibinasakan tanpa melawan, maka diangdua ia pun sudah bersiap siaga, kata Nja dengan suara berat, entah hambat telah melanggar peraturan Pang kita pasal berapa. Jika Pang Cu hendak menjatuhkan hukuman juga mesti mengadakan sidang terbuka dan menjatuhkan keputusan di depan orang banjak. Dengan sendiri Nja Cilok Boh Tian tidak paham apa yang dimaksudkan, kata Nja dengan heran, menjatuhkan hukuman. Menghukum siapa tan Tiong Chi tambah penasaran, kata Nja dengan mendongkol, selaman jahatan Tiong Chi jujur dan setia kepada Tiang Lok Pang di bawah pimpinan Pang Cu, selama ini pun tiada merasa berbuat salah, mengapa Pang Cu berulang dua menjindir Cilok Boh Tian menjadi bingung. Tiba dua teringat pesan si Kiam tadi yang menjuruh Nja mengangguk saja bila ada sesuatu yang tidak paham dan soal Nja nanti boleh ditanjakan kepada P.W.H. Cilok. Maka ia lantas mengangguk sambil berkata, Ja, Ja, silakan Tan Hiang Cu duduk dan jangan sungkan dua, di hadapan Pang Cu masakah ada tempat duduk bagi hamba, sahutan Tiong Chi. Ja, Ja kata Cilok Boh Tian dengan bingung. Jadi kedua orang Hanja berdiri saja dengan saling pandang, keduan Ja sama dua tidak membuka suara lagi. Kalau wajah Tan Tiong Chi agak cemas dua khawatir dan penuh kewaspadaan, sebalik jair muka Cilok Boh Tian mengunjuk rasa bingung, tapi bersenjung simpul ramah. Menurut peraturan Tiang Lok Pang, dikala bawahan memberi laporan rahasia kepada Seng Pang Cu, maka orang lain harus menjinkir. Sebab itulah maka sejak tadi Sik Yam sudah tinggal keluar dari ruangan tamu itu. Kalau tidak tentu dia akan dapat memberi sekadar penjelasan kepada Tan Tiong Chi tentang belum pulih Ja kesehatan Seng Pang Cu dan minta Tan Hiang Cu jangan khawatir. Begitulah sesudah kedua orang itu tertegun sejenak, tiba dua Cilok Boh Tian melihat di atas meja ada dua mangkuk teh wangi, segera ia mengambil semangkuk, semangkuk lagi ia sodorkan kepasa Tan Tiong Chi, mari minum karena khawatir di dalam teh itu ditaruh racun, pula khawatir mendadak diserang Cilok Boh Tian, maka Tan Tiong Chi tidak berani menerima mangkuk teh itu, sebalik jam malah mundur selangkah. Maka terdengarlah suara perang yang jaring mangkuk itu jatuh ke lantai dan pecah berantakan. Ai, maaf, maaf seru Cilok Boh Tian, segera ia menjodorkan mangkuk yang satu lagi dan berkata, silakan minum yang ini saja, alis matu, Tan Tiong Chi menjengkit, ia pikir toh tidak dapat lolos dari maksud jahat Seng Pang Cu, seorang laki dua biarpun mati juga tidak perlu takut. Maka tanpa pikir lagi ia lantas terima mangkuk itu dan sekali tengah isi mangkuk itu lantas diminum habis. Ia gabrukan mangkuk itu di atas meja, lalu berkata dengan rasa cemas, sedemikianlah cara Pang Cu memperlakukan bawahanmu yang setia, semoga tiang lopang bahagia selaman jahat dan semoga Cilok Pang Cu panjang umur, sedikit banjak Cilok Boh Tian dapat menangkap maksud kata dua semoga Cilok Pang Cu berpanjang umur, cuma ia tidak tahu maksud ucapan Tan Tiong Chi itu adalah kebalikan jahat, maka ia lantas menjawab, jahat, semoga Tan Hiang Cu juga panjang umur, sudah tentu jawaban ini bagi pendengaran Tan Tiong Chi merupakan sindiran pula, ia tertawa dingin berkata di dalam hati, jiwaku hanya tinggal sekejap saja, tapi kau masih mendoakan aku berpanjang umur, sungguh keji amat kau, namun demikian ia masih penasaran. Serun jahat pula, entah di mana letak kesalahanku, makan jahat aku harus terima ganjaranku seperti sekarang, untuk ini Syok Hi, bawahan, tidak ingin banjak omong lagi. Hanya saja mengenai maksud kedatangan Syok Hi ini jalah ingin memberi lapor kepada Pang Cu, bahwa san jahat semalam ada dua wanita telah menjusup ke markas Semi Tong, yang seorang adalah wanita setengah umur, yang satu lagi baru berusia 27-28 tahun. Kedua wanita itu semuanya menggunakan pedang, ilmu silat mereka seperti dari golongan swat sanpei. Syok Hi bersama para kerabat berusaha menangkap mereka, tapi ilmu pedang kedua wanita itu terlalu lihai, tiga anak murid Syok Hi telah menjadi korban keganasan mereka, tapi wanita yang lebih muda itu pun terluka kakinja dan acir nja tertawan. Untuk mana Syok Hi sengaja datang kemari untuk minta keputusan Pang Cu, oh, jadi yang satu tertangkap dan yang lain lolos, kata Syok Boh Tian. Entah kedua wanita itu mau apa datang kesini? Apakah hendak mencuri di markas Semi Tong tiada kehilangan apa dua, sahutan Tiong Chi? Kedua wanita itu mengapa begitu kejam, masakah sekaligus membunuh tiga orang, kata Syok Boh Tian sambil mengerut kening. Tiba dua timbul rasa ingin tahu nja, segera ia bertanja, eh, Tan Hyang Cu, cobalah kau membawa aku pergi melihat wanita itu, baik, sahutan Tiong Chi dengan hormat. Sesudah mereka keluar dari ruangan tamu, tiba dua timbul suatu pikiran dalam benak Tan Tiong Chi, wanita yang kutawan itu bermuka cantik, boleh jadi Pang Cu akan suka pada nja dan dalam kirangan nja mungkin gak akan memberikan obat penawar padaku, tapi lantas terpikir pula, Tan Tiong Chi, wahai Tan Tiong Chi, Chio Pang Cu adalah seorang yang kasar, girang dan marah tiada tertentu, rasan nja Tiang Lok Pang ini bukanlah tempat bernaung yang baik bagimu. Kalau hari ini jiwamu beruntung dapat selamat, selanjutnya lebih baik kabur saja sejauh mungkin dan mengasingkan diri serta jangan berkecimpung pula di dunia Kang Ou, begitulah Chio Kbohtian ikutan Tiong Chi mencusuri beberapa ruangan dan melalui dua buah taman, akhirnya sampailah di depan sebuah pintu batu yang besar. Tertampak empat penjaga bersenjata berdiri di situ. Melihat datang jat Chio Kbohtian dan Tan Tiong Chi, dengan gugup penjaga dua itu memberi hormat. Ketika Tan Tiong Chi memberi tanda, segera dua penjaga di antaran jah mendorong daun pintu batu itu. Di balik pintu batu itu kiran jah masih ada sebuah pintu berterali besi yang dikunci dengan gembok besar. Segera Tiong Chi mengeluarkan kunci dan dibuka jah sendiri. Sesudah masuk, terjata di situ adalah sebuah lorong yang panjang, di dalam jah ada api lilin besar. Pada ujung lorong ada empat penjaga pula dan kembali menghadapi sebuah pintu berterali besi. Sesudah pintu terali dibuka, di dalam jah ada sebuah pintu besi yang tebal. Setelah Tan Tiong Chi membuka gembok dan membuka pintu tebal itu, maka tertampaklah sebuah kamar batu kira 2-3 meter persegi. Seorang wanita berbaju putih tampak duduk mungkur. Waktu mendengar suara pintu terbuka, wanita itu lantas menoleh. Segera Tiong Chi menaruh cek tai, tatakan lilin, di atas meja di samping pintu, cahaja lilin dapat menerangi muka si wanita dengan jelas. Mendadak Chiok Boh Tian berseru kaget, Ha, bukankah engkau adalah nona Hoa, Hoa Banci dari suat sanpeikiran nja apa yang terjadi di Hau Kam Cip dulu masih teringat dengan baik oleh nja. Walaupun sudah berselang beberapa tahun, namun wajah Hoa Banci itu tiada banjak berubah, maka begitu lihat Chiok Boh Tian lantas mengenal nja. Sebalik nja dulu Chiok Boh Tian adalah seorang pengemis kecil yang dekil, hari ini pakaian sudah mewah dan berubah dewasa menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan, dengan sendiri Ha Hoa Banci tidak mengenal nja lagi. Maka dengan marah dua Ha Hoa Banci berkata, mengapa kau mengenal diriku? Ramdua Tantiong Chi juga kagum terhadap kecerdasan Seng Pangcu, hanja sekali lihat saja lantas dapat mengatakan siapa dan dari mana asal usul tawanan jah itu. Segera ia membentak, ini adalah Pangcu kami, cara bicaramu harus tahu aturan sedikit Hoa Banci terkejut. Sama sekali tak tersangka olah nja akan bertemu dengan tiang lok Pangcu Chiok Boh Tian yang terkenal busuk itu. Kabar nja Pangcu ini suka merusak kaum wanita, hari ini diri nja berada di dalam cengkeraman nja, tentu lebih banyak celaka dari selamat nja. Karena itulah ia menjadi khawatir dan cepat berpaling ke arah dinding agar wajah jah yang cantik itu tidak terlihat. Berbareng terdengar suara gemerincing jah benda logam, kiran jah kaki dan tangan jah telah diborgol. Di waktu mendengarkan ibun jah mendungeng, Chiok Boh Tian pernah diberitahu dengan borgol dan lain dua dan baru hari ini ia melihat dengan metu sendiri bentuk borgol itu. Segera ia tanja Tan Tiong Chi, Tan Hyang Chu, apa sih dosa Nona Hoa ini sehingga kaki dan tangan jah perlu diborgol, sebabnya dia tanja adalah karena dia memang tidak paham. Tapi bagi pendengaran Tan Tiong Chi, disangkan jah pertanjaan Seng Pangcu itu bermaksud kebalikan jah. Pikir jah, wah, celaka, mungkin Pangcu menganggap aku memperlakukan Nona Hoa dengan tidak pantas, maka dia telah meracuni diriku. Sedapat mungkin aku harus berusaha memperbaiki kesalahanku ini, maka cepat ia menjawab, jah, jah, hamba memang salah, segera ia mengeluarkan kunci dan cepat membuka borgol yang membelenggu kaki dan tangan Hoa Ban Chi itu. Walaupun Hoa Ban Chi sekarang sudah merdeka, tapi ia menjadi lebih dua khuatir sehingga gemetar. Dalam hal kecerdasan dan kepandayan silat Hoa Ban Chi yang berjuluk Bwe Hoa Aliyah Hiap, pendekar bunga Bwe, itu tidaklah kalah daripada kesatria kaum lelaki. Kalau Ciyok Boh Tian mengancam akan membunuh Henja, betapapun tidak nanti dia menjerah. Tapi sekarang ia mendengar Ciyok Boh Tian malah menjelahkan Tan Hyang Chu yang menawan Ja, terang dibalik ucapan Ja itu mengandung maksud tertentu atas diri Ja, jelas Ja dia telah dipenujui oleh Ciyok Boh Tian. Padahal selama hidup ini dia selalu menjaga diri dengan baik dan sampai saat ini masih suci bersih, kalau sampai dinodai oleh Ciyok Boh Tian yang terkenal busuk itu, wah, benar gua bisa celaka. Dalam pada itu Tan Tiong Chi juga sengaja hendak memikin senang hati Seng Pang Chu, maka ia telah berkata, Pang Chu, mengapa Nona Hoa tidak diajak bicara ke kamar Pang Chu saja? Di sini terlalu gelap dan kotor, bukan suatu tempat yang pantas untuk tetamu. Ja, bagus, sahut Ciyok Boh Tian dengan girang. Marilah Nona Hoa, di sana tersedia sarang burung yang sangat enak, nanti kau boleh coba mencicipi satu mangkuk. Tidak, tidak mau, seru Hoa Ban Chi dengan suara gemetar. Enak, sungguh sangat enak, boleh kau coba dulu nanti, kata Ciyok Boh Tian pula. Hoa Ban Chi menjadi gusar, sahut Nja, kalau mau bunuh, lekas bunuh, Nona adalah murid terhormat dari Swatsan Pei, tidak nanti sudi minta ampun padamu. Kau bangsat ini kalau menaruh maksud jahat padaku, aku lebih suka membunuh diri daripada, datang ke kamarmu, ai, mengapa kau bilang demikian? Seakan dua aku ini paling suka orang saja, sungguh aneh, buat apa aku membunuh tau? Jika kau tidak dojan sarang burung ya sudah, ja, mungkin kau lebih suka makan ajam panggang dan bebek tim. Eh, Tan Hyang Chu, apakah makanan dua demikian kita ada sedia? Ada, ada, ada cepat Tiong Chi menjawab. Apa yang disukai Nona Hoa, asal terdapat di dunia ini tentu di dapur kita juga sedia, Fui, biarpun mati juga Nona tidak sudi makan barang subuhan kalian yang hanya membuat kotor mulutku saja, sahut Ban Chi dengan marah. Oh, apa barangkali Nona Hoa lebih suka belanja sendiri ke pasar untuk dibawa pulang dan dimasak sendiri? Apakah kau mempunjai uang? Jika tidak punja, tentu Nona Hoa lebih suka belanja sendiri ke pasar untuk dibawa pulang dan dimasak sendiri? Ada, ada, segera ku suruh mengambilkan pada kasir? Tidak, tidak, biar mati juga aku tidak sudi demikian Tan Tiong Chi dan Hoa Ban Chi bersuara berbareng. Ah, mungkin kau sendiri sudah puja uang, Tan Hyang Chu bilang kakimu terluka, kami akan meminta puasian sing mengobati lukamu, tapi tampaknya kau tidak suka kepada tiang lopang, maka bolehlah kau pergi mencari tabib sendiri, kalau lukamu terlalu banjak mengeluarkan darah tentu akan kurang baik, sudah tentu Hoa Ban Chi tidak percaya Cio Bohtian mau membebaskan dia, ia menduga dirinja akan dipermainkan seperti kucing menggoda tikus, maka dengan marah dua ia menjawab, pendek kata aku takkan masuk perangkapmu biarpun kau pakai tipu muslihat apapun juga, Cio Bohtian menjadi lebih heran, kata Nja, kamar batu ini mirip dengan penjara, buat apa tinggal di sini? Nona Hoa, lebih baik lekas kau keluar dari sini saja, karena mendengar ucapan itu agak sungguh dua, Hoa Ban Chi mendengus dan berkata, Hektometer, dimanakah pedangku, mau mengembalikan atau tidak ia pikir kalau sudah pegang senjata, bila Cio Bohtian akan berbuat tidak senonoh pada Nja, tentu akan dapat membunuh diri biarpun tidak mampu melawan Nja. Oh, Nona Hoa suka pakai senjata pedang. Tan Hyang Cu, sukalah kau mengembalikan pedang Nja, kata Cio Bohtian. Nja, Nja, pedang Nja tersimpan di luar sana, silakan Nona keluar dan segera akan kami kembalikan, sahutan Tiong Chi. Karena sudah bertekad akan membunuh diri, maka Hoa Ban Chi tidak gentar terhadap tipu musliat pula. Mendadak ia berbangkit terus melangkah keluar. Segera Cio Bohtian dan Tan Tiong Chi mengikuti Nja dari belakang. Sesudah tiba di taman di luar penjara itu, maka Hoa Ban Chi menjadi silau oleh cahaja Seng Surja. Walaupun demikian semangat jalan tes terbangkit, rupanya Tan Tiong Chi ingin mengambil hati Seng Pangcu, sebelum disuruh ia sudah mengambilkan pedang Nja Hoa Ban Chi dan diserahkan kepada Cio Bohtian. Lalu Cio Bohtian mengembalikan pedang itu kepada Hoa Ban Chi. Khawatir kalau mendadak diri Nja diserang, maka di waktu menerima kembali pedang Nja, cepat sekali ia menjambar gagang pedang dan siap dua untuk melolos Nja dari sarung pedang. Tan Tiong Chi tahu ilmu pedang murid Swatsan Pei itu sangat hebat, maka berbareng ia pun menjambar sebatang golok dari tangan seorang penjaga dan siap untuk menghadapi Hoa Ban Chi. Namun Cio Bohtian telah berkata, Nona Hoa, apakah lukamu tidak menjadi halangan? Jika tulang kakimu patah, boleh juga aku menjambungkan untukmu seperti aku menjambung tulang kaki si kuning dahulu, yang bicara tidaklah sengaja, tapi yang mendengarkan merasa terhina. Apalagi Hoa Ban Chi masih seorang perawan suci, ketika melihat sorot metu Cio Bohtian memandang ke arah kakin Nja, seketika muka Nja menjadi merah, damperat Nja, dasar bajingan, cara bicaramu juga kotor dan rendah, Hi, apakah salah perkataanku seru Cio Bohtian dengan heran? Apakah boleh ku periksa lukamu itu? Apa yang dikatakan Nja adalah timbul dari jiwan Nja yang masih kekanak duaan dan tiada pun Nja maksud lain, Hoa Ban Chi menganggap Cio Bohtian hendak menggoda Nja. Sret, pedang segera dilolos Nja sambil membentak, manusia si Cio, jika kau berani meju setindak lagi segera Nona mengadu jiwa dengan kau, Nona Hoa, Pangcu kami sangat gagah dan tampan, jika beliau sudah penujui kau, ini adalah rejekimu, biarpun kau membawa pedang juga tiada bedanja bagi pandangan Pangcu kami. Padahal entah betapa banyak Nona cantik di dunia ini yang ingin memikat Pangcu kami dan tak terkabul harapan mereka, demikian kata Tanti Yong Chi. Dengan muka pucat menahan gusar, tanpa pikir lagi pedang Hoa Ban Chi lantas menusuk ke dada Cio Bohtian dalam tipu Tai Boho Isah, pasir terbang di guon luas. Meski lekang Cio Bohtian sekarang sudah maha kuat, tapi dalam hal ilmu silat untuk menghadapi musuh selama Nja dia belum pernah belajar. Sekarang dilihat Nja pedang Hoa Ban Chi menjambar kepada Nja, dalam gugup Nja ia menjadi kelabakan, tapi ia masih sempat membalik tubuh terus melarikan diri. Untung se-Kang Nja sekarang sudah sangat sempurna, walaupun cara lari Nja agak ketolol duaan dan menggelikan, tapi cepat Nja benar dua luar biasa, hanya beberapa langkah saja dia sudah berlari sejauh beberapa meter. Sama sekali Hoa Ban Chi tidak menjangkai Cio Bohtian akan melarikan diri, bahkan sedemikian cepat lari Nja, betapa aneh dan hebat Gin Kang Nja itu sungguh belum pernah dilihat Nja, seketika Hoa Ban Chi sampai terkesima sendiri dan tak dapat bersuara. Wah, Nona Hoa, kau jangan main dua dengan senjatamu, demikian Cio Bohtian berseru sambil gojang dua kedua tangan Nja. Berulang dua kau menuduh aku suka membunuh orang, padahal kau sendirilah yang suka membunuh. Sudahlah, jika kau mau pergi boleh pergi saja dan kalau ingin tinggal di sini juga boleh, aku tidak mau bicara lagi dengan kau, rupanya ia menduga Hoa Ban Chi tentu mempunjai alasan Nja, maka diri Nja hendak dibunuh oleh Nja. Untuk ini ada lebih baik meminta keterangan kepada si Kiam saja. Maka sehabis bicara ia lantas tinggal pergi. Hoa Ban Chi menjadi lebih heran, seru Nja, Cio Pangcu, apakah kau benar dua telah membebaskan diriku? Jangan dua kau menjuruh orang untuk merintangi aku di luar sana, untuk apa aku merintangi kau. Jangan dua pedangmu akan menusuk aku lagi, wah, kan bisa runjam sahut Cio Bohtian. Betapapun Hoa Ban Chi masih ragu dua, tapi ia pikir daripada tetap tinggal di sarang maut itu ada lebih baik tinggal pergi saja. Maka tanpa bicara lagi ia lantas putar tubuh dan melangkah pergi. Nona Hoa, tiba dua Tantiong Chi berseru dengan tertawa. Jelek dua tiang lok pang kami juga tidak kekurangan penjaga, masakah Nona Hoa sedemikian mudah Nja pergi datang sesukan Nja, memang Nja kau anggap orang dua tiang lok pang kami ini adalah sebangsa tukang kegares yang tak berverguna habis apa yang kau inginkan sahut Hoa Ban Chi dengan alis menjengkit. Kukira, haha, adalah lebih baik aku yang mengantar Nona Hoa keluar, ujar Tantiong Chi dengan tertawa. Diam dua Hoa Ban Chi berpikir, sekarang aku masih berada di sarang mereka, terpaksa aku tunduk kepada keinginan Nja, kalau aku membangkang tentu akan sukar untuk keluar dari sini. Sekarang yayarlah aku telan semua hinaan, kelak aku akan mengajak para saudara seperguruan untuk mengobrak-abrik tempat ini dan membalas dendam, jika demikian, silakan antarkan, kata Nja kemudian. Pangcu, Siok Hengdak mengantar Nona Hoa keluar dari sini, kakak Tiong Chi kepat Siok Boh Tian. Bagus, bagus sahut Boh Tian. Melihat sinar pedang Hoa Ban Chi yang gemilapan itu, dia menjadi jeli, kalau Tantiong Chi bersedia mengantar Nja keluar adalah kebetulan bagi Nja. Maka ia lantas kembali ke kamar Nja sendiri melalui jalan tadi. Setiap orang yang dijumpai Nja di tengah jalan selalu menjingkir dan memberi hormat pada Nja. Setiba kembali di kamar Nja, di atas meja terjata sudah tersedia macam dua daharan yang serba enak, segera Siok Hengdak melajan Nja makan. Dengan lahap Tiong Boh Tian melahap semua masakan dua jam disediakan itu dan berulang dua memuji kelezatan Nja, sekaligus ia menghabiskan lima mangkuk nasi barulah merasa kenjang. Selesai makan, baru saja dia hendak Tanja Sikia mengenai ditawan Cah Hoa Ban Chi oleh Tan Hyang Cu dan mengapa Nona itu hendak membunuh Nja, tiba dua penjaga di luar pintu memberi lapor bahwa Pwe Hai Cio datang. Boh Tian sangat girang, cepat ia memapak keluar ruangan tamu. Segera ia berkata kepada Pwe Hai Cio, Pwe Sian Sing, tadi telah terjadi sesuatu yang aneh, lalu ia menceritakan tentang Hoa Ban Chi tadi. Pang Cu, kata Pwe Hai Cio kemudian dengan sikap prihatin. Siu Hai ingin mohon sesuatu padamu. Jaitu tentang Tan Hyang Cu dari Seng Itong yang selaman Nja sangat setia dan berjasa kepada Pang kita, haraplah Pang Cu suka mengampuni Jiwan Ja, mengampuni Jiwan Ja Cio Boh Tian menegas dengan heran. Ja, mengapa tidak? Bukankah dia seorang baik? Apakah dia sakit? Jika demikian hendaklah Pwe Sian Sing suka menolong Ja saja, Pwe Hai Cio sangat girang, ia memberi hormat dan mengaturkan terima kasih. Biasan Ja Seng Pang Cu itu sangat tak berbudi, orang yang dianggap Ja bersalah jarang diampuni, tapi hari ini kebiasaan itu telah dilanggar, hal ini menandakan penghargaan Ja terhadap permohonan dirin Ja itu. Maka cepat Pwe Hetsuok lantas mengundurkan diri. Kiran Ja sesudah Tan Tiong Chi berpisah dengan Hoa Ban Chi, kemudian buru dua ia menemui Pwe Hetsuok dan minta bantuan Ja untuk memohon ampun kepada Seng Pang Cu dan memberi obat penawar racun, padahal sama sekali ia tidak keracunan. Obat penawar racun milik Pwe Hetsuok yang bernama Ban Leng Ketok Tan sangat mujarab bagi segala macam racun, asal Seng Pang Cu mengizinkan, dengan mudah sekali ia dapat menjelamatkan jiwa Tan Tiong Chi. Dan terjata dengan cepat Seng Pang Cu lantas meluluskan permintaan Ja, sudah tentu girang Pwe Hetsuok tak terkatakan, terutama mengingat kekuatan Tiang Lok Pang tidak jadi retak dengan urung perginjatan Tan Tiong Chi. Begitulah, sesudah Pwe Hetsuok pergi, lalu Jok Boh Tian Tanja berbagai urusan kepada Sikiam, maka baru diketahui bahwa tempat markas besar Tiang Lok Pang berada itu adalah Kota Yang Ciu. Dia adalah Pang Cu dari Tiang Lok Pang yang susunan organisasi Ja terbagi menjadi LWSM Tong, tiga seksi dalam, dan GW Anggo Tong, lima seksi luar, dengan anggota yang tersebar luas di mana dua. Jago dua pilihan di dalam Tiang Lok Pang teramat banjak. Beberapa tahun terakhir ini perkembangan organisasi mereka maju dengan pesat, tokoh dua seperti Pwe Hetsuok saja juga mau masuk menjadi anggota, maka dapat dibajangkan betapa hebat pengaruh dan kekuatan Tiang Lok Pang. Ada pun bagaimana azas perjuangan Tiang Lok Pang, siapa kawan dan siapa lawan Ja, hal dua ini Sikiam tak dapat menceritakan, maklum ia hanya seorang pelajan yang masih hijau. Dengan sendiri Ja Chiok Boh Tian tidak mendapatkan gambaran yang jelas tentang Tiang Lok Pang, apalagi dia sendiri tiada pun Ja pengalaman apa dua. Sesudah merenung sejenak, kemudian ia berkata, Enci Sikiam, tentu kalian telah salah mengenali orang. Jikalau aku tidak berada dalam mimpi, maka teranglah Pang Chu kalian adalah seorang lain lagi. Aku adalah pemuda gunung, masakah dianggap Pang Chu apa segala, sekalipun banjak manusia yang mirip di dunia ini juga tiada mungkin semirip ini, kata Sikiam dengan tertawa. Siaoyaru Panja Engka sedang melatih semacam ilmu dan mungkin telah mengguncangkan otakmu sehingga kau melupakan kejadian yang lalu. Hendaklah kau mengasuh saja, pelahan dua tentu dapat ingat kembali, tidak, tidak, masih banjak yang aku merasa tidak mengerti dan ingin tanja padamu, kata Boh Tian. Enci Sikiam, sebab apakah suka menjadi pelajan masakah ada orang suka rela menjadi pelajan sahut Sikiam dengan hati pedih? Sejak kecil aku sudah jatim piatu, aku telah dijual orang ke dalam tiang lopang sini dan Chu Chong Koan, kepala rumah tangga, si Chu, menugaskan aku melajani kau, terpaksa aku harus melajani kau, jika demikian, jadi kau tidak suka, kalau begitu bolahlah kau pergi saja, aku tidak perlu dilajani orang, segala apa aku dapat mengerjakan Nja sendiri, kata Boh Tian. Aku hanya sebatang kara, kau suruh aku pergi kemana? Jika Chu Chong Koan mengetahui kau tak mau dilajani diriku, tentu aku yang disalahkan dan mungkin akan dihajar Nja hingga mati, aku akan minta dia jangan menghajar kau, kata Boh Tian. Namun Sikiam tetap menggeleng, kata Nja, kesehatanmu belum pulih, aku pun tidak boleh pergi dengan begini saja. Pula asal kau tidak nakal padaku, sesungguhnya aku suka melajani kau, si Oya, bilakah aku nakal padamu? Selamannya aku tidak pernah nakal pada orang lain, Sikiam mendengkol dan geli pula, kata Nja, jika demikian, orang tentu akan mengatakan Chiyok Pangcu kita benar-benar telah berubah sekarang menjadi alim, Boh Tian tidak berkata lagi, tapi pikir Nja, Chiyok Pangcu yang sebenarnya itu tentulah seorang manusia jahat, nakal dan suka membunuh orang pula, maka setiap orang takut pada Nja. Wah, bagaimana baik Nja ini? Biarlah besok dibicarakan sejelas Nja dengan PWS Yan Sing saja, terang mereka telah salah mengenali diriku, begitulah pikiran Nja timbul tenggelam tak tertentu, sebenarnya ia merasa senang menjadi Pangcu yang dihormati orang sebanjak itu, tapi lain saat ia merasa tidaklah pantas memalsukan orang lain, kelak kalau Pangcu Tulen itu pulang tentu akan marah, boleh jadi diri Nja akan dibunuh dan inilah suatu risiko bagi Nja. Petang Nja sesudah makan malam, kembali ia mengobrol lagi dengan si Kiam, ia tanja ini dan itu, ia merasa serba menarik dari keterangan dua yang diberikan si Kiam itu. Sampai jauh malam, si Kiam kuatir penjakit nakal Seng Xiaoya akan kumat lagi, maka cepat dua ia mengundurkan diri dan sekalian menutupkan pintu kamar. Tinggal Chiyok Boh Tian sendirian di dalam kamar, dalam iseng Jaya lantas duduk bersela di atas ranjang dan berlatih menurut petunjuk dua di badan boneka dua kaju itu. Di malam yang sunji senjap itulah tiba dua terdengar suara tik-tik-tik tiga kali, suara daun jendela diselentik. Waktu Chiyok Boh Tian membuka mata, tertampaklah daun jendela pelahan dua terpentang, sebuah tangan yang halus tampak sedang menggapai dua padanja, samar dua kelihatan pula lengan baju Nja yang berwarna hijau pupus. Hati Chiyok Boh Tian tergerak, teringat oleh Nja wajah si anak darah berbaju hijau muda. Segera ia melompat turun dan membur ke depan jendela, serunja, Chichi-chis, mengapa memanggil Chichi sekarang? Lekas keluar sini demikian terdengar suara seorang anak darah menjauh dengan suara yang jaring merdu. Segera Boh Tian melangkah keluar melalui jendela. Tapi tiada seorang pun tertampak oleh Nja. Tengah heran, mendadak pandangan Nja menjadi gelap, sepasang tangan yang halus lemas telah mendekap kedua matanja, berbareng terdengar suara mengikik tawa di bakang Nja, mencusul lantas terandus bau bunga anggrek yang harum. Terkejut dan senang pula hati Chiyok Boh Tian. Ia tahu si anak darah sedang bergurau dengan dia. Padahal sejak kecil ia hidup di tengah gunung yang sepi, kawan satu-duanya adalah si kuning, anjing piara Anja. Sekarang mendadak ada seorang muda yang sebajah dan suka bergurau dengan dia, sudah tentu dia sangat senang. Nah, aku akan tangkap kasarun Nja sambil kedua tangan Nja merangkul ke belakang. Tapi betapa cepat Nja dia bergerak, tahu dua dia Anja memegang tempat kosong, dengan cepat sekali si anak darah sudah melompat pergi. Ketika ia menoleh, sekilas tertampak baju hijau berkelebat di semak dua pohon bunga sana, cepat ia memburu maju dan segera menangkap Nja, tapi yang terpegang adalah duri dua mawar sehingga dia menjerit kesakitan. Si anak darah tampak mengongol dari balik semak dua sana dan berkata pelahan dengan tertawa, tolol, jangan bersuara, lekas ikut padaku ketika melihat anak darah itu berjalan pergi, segera bohtian mengikut Nja. Waktu berlari sampai di tepi pagar tembok, baru saja anak dari itu hendak melompat ke atas, mendadak dari tempat gelap telah mengadang keluar dua orang bersenjata sambil membentak. Jangan bergerak. Siapa kau pada saat itu pula juga dengan tertawa dua cilok bohtian juga sudah ikut tiba. Rupanya kedua orang itu adalah anggota tiang lok pang yang sedang meronda. Mereka menjadi mengkerat demi nampak seng pangcu bersama anak darah itu dalam keadaan tertawa senang, cepat mereka melangkah mundur dan memberi hormat. Kata mereka, hamba tidak tahu nona ini adalah teman pangcu, harap memaafkan, menjusul mereka pun memberi hormat pada si anak darah sebagai tanda permintaan maaf. Anak darah itu meleletkan lidah kepada mereka dengan muka jenaka, lalu ia menggapai pula kepada cilok bohtian terus melompat ke atas pagar tembok. Melihat pagar tembok itu cukup tinggi, bohtian merasa tidak sanggup melompat ke atas sebagaimana cara si anak darah itu. Tapi dilihat nja anak darah itu sedang menggapai lagi pada nja, bahkan kedua peronda tadi juga sedang memandang pada nja, ia pikir tidaklah mungkin menjuruh mereka membawakan tangga bagi nja, terpaksa ia harus melakukan nja sebisa mungkin, segera ia tekuk lutut sedikit terus melonjat ke atas. Eh, aneh juga, entah dari mana timbul nja semacam tenaga pada kakin nja, sekonjong dua tubuh nja terus membal ke atas, bahkan tanpa hinggap di atas pagar tembok dan sekaligus melintas keluar sana. Kedua peronda tadi sampai melonjak kaget, mereka lantas berseru memuji, Gin Kang yang hebat namun lantas terdengar suara gede bukan di luar pagar tembok sana, suara jatuh nja benda berat. Kiran jatuh nja tidak tahu cara bagaimana harus terancapkan kakin nja ke tanah maka ia telah jatuh terbanting. Kedua peronda nja saling pandang dengan bingung, sudah tentu mereka tidak tahu apa yang sudah terjadi. Sungguh tak tersangka oleh mereka bahwa Gin Kang Seng Pangcu sebagus itu akhir nja dapat jatuh terbanting dalam keadaan yang lucu. Sebalik nja si anak darah yang berdiri di atas pagar tembok dapat melihat dengan jelas, ia terkejut dan cepat melompat turun ke sana. Ia lihat siok boh tian sampai sejenak belum lagi bangun, segera ia memajang nja dan bertanja, engkau tian, bagaimana? Agak nja kesehatanmu belum pulih betul dua, janganlah terlalu menggunakan tenaga. Pantat siok boh tian terasa kesakitan karena jatuh terbanting dengan keras, atas bantuan si anak darah akhir nja dia dapat berdiri kembali. Maukah kita pergi ke tempat biasa nja sana, ajak si anak darah? Apakah kau masih sakit? Dapat berjalan tidak dasar siok boh tian sangatlah bandel, biarpun sakit juga takkan mengaku sakit, apalagi luwekang nja sekarang sudah sangat tinggi, rasa sakit terbanting itu hannya sebentar saja sudah lenjap, segera ia menjawab, aku tidak merasa sakit lagi, marilah kita segera berangkat, sudah setianlah manja kita tidak bertemu, kau kangen padaku atau tidak tanja si anak darah dengan mendonak, menatap muka siok boh tian dan sambil menarik tangan kanan nja. Maka tertampaklah di depan siok boh tian sebuah wajah yang cantik melek, di bawah pantulan cahaja rembulan, keudah biji mati anak darah itu seakan dua-dua titik bintang yang cemerlang. Dari badan anak darah itu pun terendus bau yang harum, mau tak mau hati pemuda itu terguncang. Walaupun dia sama sekali tidak paham soal hubungan antara kaum pria dan wanita, tapi seorang pemuda berusia 20 tahun berada dalam keadaan dan adegan demikian, biarpun lebih tolong lagi juga akan timbul rasa cintanja kepada anak darah yang cantik itu. Sesudah tertegun sejenak, lalu ia menjawab, malam itu kau telah datang menjenguk diriku dan segera kau pergi lagi. Sungguh aku sangat merindukan di kau, si anak darah tertawa genit, kata nja pula, kau telah menghilang setian laman jah, lalu tak sadarkan diri setian laman jah pula, sungguh aku menjadi khawatir sekali. Selama beberapa hari ini setiap malam aku pasti datang menjenguk kau, apakah kau tahu? Kulihatkah sedang asjik berlatih, karena khawatir mengganggu, maka aku tidak memanggil kau, apa betul? Sungguh aku sama sekali tidak tahu. Oh, enci yang baik, mengapa kau se-sedemikian baik nja padaku, kata boh tian dengan girang. Mendadak air muka si anak darah berubah, ia kipatkan tangan si anak muda dan omong nja, kau panggil aku apa? Ja, memang aku sudah, sudah menduga sebabnya kau menghilang setian laman jah, tentu, tentu kau mempunjai teman wanita lagi di lain tempat. Hektometer, rupanya kau sudah terlalu biasa memanggil enci yang baik kepada orang lain, maka sekarang juga kau panggil aku demikian, baru saja anak darah itu masih tertawa riang dan menggiurkan, sekarang mendadak lantas berubah marah, keruan siok boh tian tidak paham dan bingung, kata nja dengan tergagap dua, aku, aku, si anak darah bertambah marah, tiba dua ia jawar telinga kanan siok boh tian, kata nja dengan gusar, selama ini sebenarnya kau telah berkumpul dengan wanita siapa? Bukankah kau memanggil nja sebagai enci yang baik? Hajo, lekas mengaku, lekas sambil bicara jawaran nja tambah keras dan makin keras. Keruan siok boh tian menjerit kesakitan, serun jah, hi, hi, kenapakah segala ini? Aku tak mau bermain lagi dengan kau kembali si anak darah menjawar lebih keras, kata nja, jadi kau hendak meninggalkan aku dan takkan menggubris lagi padaku? Hektometer, tidak boleh semudah ini. Siapa wanita yang berada bersama kau itu? Hajo, lekas mengaku jah, aku memang berada bersama seorang wanita, aci nja boh tian mengaku dengan meringis kesakitan. Dia, dia tidur sekamar dengan aku, nah, apakah taku selah si anak darah dengan gusar? Kontan dia menjelar terlebih keras sehingga kuping siok boh tian sampai berdarah. Lalu teriak nja dengan suara melengking, biar sekarang juga akan kubunuh dia eh, eh, jangan. Dia adalah nci si kiam, dia telah membuatkan sarang burung dan memasakkan bubur untukku, walaupun bubur itu kedaluan dan hangus, tapi dia sangat baik. Kau, kau tidak boleh membunuh nja, mesti nja anak darah itu sudah mencucurkan air mata, mendadak ia tertawa kembali. Fui semprot nja sambil menjelar lagi dengan keras. Ku kira nci yang baik siapa, kira nja adalah budak busuk itu. Ah, kau berdusta, aku tidak percaya. Selama beberapa malam ini aku selalu mengawasi kau dari luar jendela, tampak nja kau dan budak busuk itu cukup prihatin juga, nja, anggaplah kau masih tahu batas, habis berkata kembali ia hendak menjelar lagi. Bohtian terkejut dan cepat hendak berusaha menghindar, tapi sekali ini anak darah itu terjata tidak menjelar lagi, sebalik nja ia mengelus dua telinga pemuda itu, tanja nja dengan tertawa, apakah sakit sudah tentu sakit, sahut bohtian. Biar kau tahu rasa, baik siapa suruh kau berdusta, secara aneh kau memanggil aku nci yang baik apa segala menurut ibuku, kata nja panggilan cici adalah tanda hormat pada orang lain, apa aku salah panggil si anak darah mempelotot tingga sekali. Sejak kapan kau menghormat padaku? Sudahlah, jika kau merasa penasaran, bolehlah kau balas menjelar telingaku. Ini berbareng ia terus miringkan muka dan sodorkan teling anja ke depan. Seketika bohtian mengendus bau harum yang terluar dari muka anak darah itu, tanpa merasa hidung nja mengendus dua beberapa kali seperti si kuning piara anja, ia pegang dua kuping anak darah itu, lalu kata nja, tidak, aku tak mau menjelar kau, oh, nja, cara bagaimana aku mesti memanggil kau, cara bagaimana kau panggil aku dahulu. Masakah sampai namaku juga sudah kau lupakan omel si anak darah? Bohtian terdiam sejenak, lalu kata nja dengan sungguh dua, nona, biarlah ku katakan terus terang padamu. Sesungguh nja kau telah salah mengenali aku. Aku bukanlah kau puja engkauhtian apa segala. Aku bukan cilok bohtian, tapi aku adalah kau capceng.